Intro Halo Sobat Joy Pada kesempatan kali ini, dokter akan menjawab pertanyaan dari Sobat Joy ini Dok, anak saya gigi permanen sudah tumbuh, tapi patah karena jatuh Lalu tinggal nyisa setengah, apa bisa ditambal dok? Nah, ini pun juga kita harus periksa terlebih dahulu giginya Karena, kalau gigi hanya nyisa setengah, ada kemungkinan besar saraf dari gigi sudah terbuka Jadi, perawatan yang harus dilakukan pertama adalah perawatan seluruh nakar Nah, setelah perawatan seluruh nakar selesai, baru bisa dilakukan penambalan gigi Atau dilakukan mahkota jaket terhadap giginya, supaya nanti giginya bisa terlihat bagus lagi seperti semua Pertanyaan selanjutnya Dokter, aku kemarin nambal gigi dikasih kayak sinar-sinar gitu, gunanya buat apa ya? Jadi, yang sinar-sinar itu biasanya warna biru gitu ya, sinar biru gitu Nah, karena tambalan yang digunakan adalah tambalan dari resin komposit Resin komposit ini perlu penyinaran, supaya nanti tambalan dari resin komposit ini bisa mengeras Waktu dilakukan penambalan Setelah disinar, tambalannya baru bisa jadi keras Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Dok, gigi-giginya berlubang di bagian sebelah geraham dan bengkak Itu harus cabut atau ditambal saja ya dok? Maksudnya ditambal kali ya? Oke, jadi Kalau ada gigi yang berlubang dan sudah sampai bengkak Kita harus periksa terlebih dahulu Karena kemungkinan besar, kalau sudah sampai bengkak berarti sudah ada infeksi sampai ke lubang yang bagian dalam Bahkan sudah sampai ke bagian saraf Jadi, harus dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu Baru bisa ditambal Atau, kalau misalnya tidak berkenan dilakukan perawatan saluran akar Bisa dicabut Tapi, kalau misalnya setelah dicabut Harus segera dibuatin di palsu ya Sobat Joy Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Joy Dok, kalau gigi berlubang mau behlan apa harus ditambal dulu? Nah, kalau seperti ini Kita harus lihat rencana perawatan dari dokter ortodontis yang akan merawat ya Nah, biasanya kalau permukaan gigi yang berlubang adalah yang harus dipasangi breket Itu tentu saja harus ditambal lebih dahulu Tapi, kalau misalnya tidak yang permukaan yang harus ditempeli breket Biasanya bisa sambil jalan dengan perawatan behelnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!